Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Bidanopi dari Corat Bidan TV Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai hal yang harus diperhatikan ibu hamil yang akan melahirkan normal pasca operasi sesar tapi sebelum video ini dilanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate lainnya dan jangan lupa ikuti sosial media kami lainnya yang tertera di kolom deskripsi serta kunjungi website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan untuk tanya jawab langsung dengan saya sendiri Meski banyak ahli kesehatan yang merekomendasikan VBAC atau vaginal birth after cesarean sebagai pilihan yang aman bukan hal mudah untuk melakukannya ada banyak faktor yang berperan pada kemungkinan Anda memenuhi harapan untuk menjalani kelahiran normal berikut beberapa hal yang perlu bunda ketahui tentang VBAC yang pertama, resiko VBAC tidak sebesar operasi cesar yang berulang persalinan normal memang memiliki resiko tapi penelitian menunjukkan persalinan normal lebih aman dan mengurangi resiko dibandingkan dengan operasi cesar yang berulang baik bagi ibu maupun bayi operasi cesar yang berulang juga meningkatkan resiko komplikasi kehamilan dan di kehamilan berikutnya seperti placenta frepia atau placenta akreta yang kedua yaitu VBAC lebih baik untuk bayi persalinan normal yang dilakukan ibu telah mengalami operasi cesar pada kehamilan sebelumnya ternyata memberikan manfaat positif pada bayi persalinan berawal ketika bayi siap untuk dilahirkan saat paru-paru matang dan otak telah berkembang penelitian telah lama mencari apa yang menyebabkan persalinan dimulai dan menemukan kematangan paru-paru sebagai salah satu dan faktor kuncinya yang ketiga, kemungkinan rahim tidak robek alasan pertama, kenapa VBAC dianggap resiko yaitu adalah karena kemungkinan rahim sobek bersama dengan luka cesar kasus rahim yang sobek memang jarang terjadi hanya terjadi pada sekitar 0,2% persalinan normal setelah operasi cesar ibu hamil biasanya butuh menjalani operasi cesar karena komplikasi lain seperti pendarahan berat dibanding karena rahim yang sobek yang keempat yaitu Anda harus mempersiapkannya ibu hamil perlu melengkapi diri dengan informasi yang cukup agar bisa melahirkan normal setelah operasi cesar bunda mungkin akan berhadapan dengan dokter kandungan yang menentang opini bunda jadi bersiaplah untuk mempertahankan hak Anda untuk menjalani VBAC dan yang terakhir adalah proses pemulihan yang berbeda kemungkinan besar Anda bisa bangun dan berjalan ke kamar mandi dalam waktu yang singkat setelah persalinan normal Anda mungkin merasakan memar bahkan menerima lebih banyak jahitan tapi bunda akan merasakan ada perubahan besar pada bagaimana Anda menikmati jam-jam dan hari-hari pertama memiliki bayi paska melahirkan ada beberapa faktor yang bisa membuat VBAC berhasil VBAC lebih kemungkinan berhasil jika persalinan dimulai spontan induksi tidak akan berhasil untuk VBAC karena dokter tidak memberikan banyak obat induksi keberhasilan VBAC menurun bila sesar terakhir yang Anda jalani dibutuhkan karena distosia atau persalinan yang lambat dan sulit VBAC biasanya tidak direkomendasikan bila Anda memiliki luka sesar yang berbentuk vertikal atau T jenis luka ini lebih memungkinkan menyebabkan rahim menjadi sobek VBAC bisa menjadi pilihan yang tepat bila Anda pernah melahirkan secara normal VBAC kurang sukses bila Anda kelebihan berat badan atau Anda banyak menambah berat badan saat hamil VBAC lebih berhasil jika usia Anda lebih muda penelitian di tahun 2007 menyebutkan dibandingkan wanita dengan usia 21-34 tahun mereka yang berusia lebih dari 35 tahun 14% lebih mungkin mengalami VBAC yang gagal VBAC akan lebih beresiko bila bayi Anda besar VBAC dengan bayi besar juga meningkatkan resiko rahim sobek dan luka perenial yang jadi satu alasan mengapa beberapa dokter tidak melakukan VBAC pada wanita yang lebih dari seminggu melewati tenggal kelahiran VBAC bisa menjadi pilihan yang cerdas bila Anda ingin memiliki banyak anak bila Anda sekarang sedang hamil anak kedua atau ketiga dan masih ingin hamil lagi maka VBAC bisa menjadi pilihan yang bijak karena sesar akan semakin berbahaya bila semakin sering dijalani dokter mungkin akan mengatakan VBAC akan lebih beresiko jika bunda mengalami obesitas atau kegemukan reklampsia tekanan darah tinggi sepanjang kehamilan usia di atas 35 tahun operasi sesar sebelumnya dalam 19 bulan terakhir dan janin dianggap terlalu besar nah itulah tadi informasi mengenai hal yang harus diperhatikan ibu hamil yang akan melahirkan normal pasca operasi sesar semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk Anda dan orang-orang sekitar Anda lainnya terima kasih sudah mengikuti video kali ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe besar harapan kami kami mampu memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati